Intro Kelangkaan gas bersubsidi 3 kg masih terjadi di berbagai daerah di tanah air Puluhan warga desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa di Liserdang, Sumatera Utara Menggeruduk pangkalan gas karena takut tidak mendapatkan jatahnya Kelangkaan gas berdampak bagi usaha kecil dan menengah Para warga bahkan tidak memasak jika gas melon di rumahnya habis Harga di tingkat pengecer pun bervariasi dari Rp25.000 sampai Rp35.000 Di Banyuwangi, Jawa Timur, gas bersubsidi 3 kg masih menjadi barang yang paling dicari masyarakat Setiap operasi pasar selalu diserbu warga Termasuk operasi pasar di RTH Tembok Rejo, Kecamatan Muncar Warga berdesakan untuk bisa mendapatkan gas di Rp16.000 Sebab di pasaran, harganya sudah mencapai Rp30.000 per tabung dan sulit didapatkan Kelangkaan gas LPG untuk rakyat miskin ini sudah berlangsung sejak sebulan terakhir Dalam kurun waktu 4 jam, seribu lebih tabung gas melon yang dijual langsung ludes Tim TV One mengabarkan Nampaknya tidak hanya di Banyuwangi saja ya hal ini terjadi Kita coba, kita juga sudah hadirkan kemarin ya di beberapa daerah Jawa Timur juga hal ini terjadi Di Madiun dan juga beberapa daerah lainnya Dan kita coba akan lihat langsung sebenarnya pagi hari ini seperti apa kondisinya Kita akan nanti hadirkan informasi dari Banyuwangi, sudah dari kontributor kami Happy Octavia dan juga nanti kami akan ajak Anda untuk ke Delhi Serdang Dan serta kita juga akan melihat sebenarnya apa sih akar masal dari kelangkaan gas LPG Yang masih terjadi di sejumlah daerah bersama dengan pengamat ekonomi dan energi UGM Mas Fahmi Radhi, selamat pagi Mas Fahmi Salam, pagi Maria dan Bayu, sehat selalu Baik, siap Mas Fahmi, pemirsa kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengecek Bagaimana kondisi ketersediaan gas LPG 3 kg di Banyuwangi Happy, bagaimana saat ini? Masih langkakah gas LPG 3 kg ini? Iya, selamat pagi Maria dan Bayu Saat ini saya ada di Jatbalai Desa Banjar, Kecamatan Lidin Ini merupakan hari terakhir operasi pasar yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi Bersama sejumlah agen LPG 3 kg yang ada di Banyuwangi Dan untuk di hari ini, di hari Sabtu, ada dua titik Yang diutamakan adalah Kecamatan Lidin Ada dua titik nanti di kantor Kecamatan Lidin dan juga Balai Desa Banjar Dan juga di Kecamatan Wongsorejo Setiap titik disiapkan 750 tabung gas melon yang disediakan oleh pihak agen Pertamina Dan ini tentu saja diharapkan bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan warga Saat ini yang bisa saya pantau di belakang saya Ini banyak ibu-ibu pejuang gas melon Mereka mengaku sudah kesana-kesini untuk bisa mendapatkan tabung gas melon ini Namun mereka masih mengalami kesulitan Dan dari pihak Pertamina sendiri Waktu melakukan sidak bersama Bupati Banyuwangi Itu menyampaikan bahwa ibu-ibu ataupun warga yang membutuhkan gas melon Ini disilakan untuk langsung menghubungi atau mendatangi tangkalan-tangkalan resmi Yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina Ini sebagai bentuk antisipasi Agar warga tidak sampai mendapatkan harga tabung gas melon Dengan harga di atas HET, Maria dan Bayu Baik, terima kasih Happy Oktavia mengabarkan langsung dari wilayah Banyuwangi Bahkan di Sumatera Dan saya mencatat itu ya Kelangkaan gas LPG 3 kilo yang disubsidi Ini sudah terjadi berulang kali Dan kelangkaan ini memaksa rakyat miskin untuk antri Dan harganya meningkat Sehingga ini menambah beban bagi orang miskin Nah, mengapa itu terjadi itu ya Saya kira kesalahan dalam sistem distribusi yang digunakan oleh Pertamina Dalam sistem distribusi terbuka itu Siapapun itu bisa membeli dalam jumlah berapapun Tanpa ada sanksi sama sekali Nah, kemudian juga ada migrasi Konsumen yang biasanya menggunakan LPG 12 kilo yang tidak disubsidi Itu pindah ke LPG 3 kilo tadi Karena sistemnya terbuka Bagi konsumen yang rasional Ya, dia pasti akan memilih yang lebih murah Kalau ada yang lebih murah tadi Nah, itu kemudian yang menyebabkan peningkatan dalam jumlah yang besar Sementara kuota dari Pertamina itu tidak dinaikkan Sehingga terjadilah kelangkaan tadi Dan sekali lagi Kelangkaan ini itu sudah terjadi berulang-ulang Sepertinya tidak ada solusi yang dapat menyelesaikan masa tadi Dan siap Ya, artinya permasalahan utangnya sebenarnya didistribusi saja Mas Bukan dari ketersediaan dan lain-lain Pertamina mengatakan bahwa Kuotanya itu mencukupi gitu ya Bahkan kemarin akan menambah Nah, tetapi kalau kemudian Kuota ditambah pun gitu ya Dengan sistem distribusi yang terbuka Maka migrasi dari non-subsidi-konsubsidi itu akan terjadi Terus menerus tadi Dan berapapun kuota yang diberikan Ya, tidak akan mencukupi Akhirnya terjadi kelangkaan tadi Maka mestinya Sistem distribusi tadi dirubah gitu ya Dari terbuka menjadi tertutup gitu, Maria Oke, kalau sistem distribusi tertutup itu seperti apa Mas Suami? Ya, jadi dalam sistem distribusi tertutup Sama dengan bahwa subsidi itu Itu kan secara-cara ada by product dan by target gitu ya Nah, yang sekarang ini kemudian juga BBM itu kan by produk Harganya yang di-subsidi dan itu pasti salah sasaran Dan salah sasaran dari 3 kilo ini Beban APBN untuk memberikan subsidi itu besar sekali Sementara konsumennya itu adalah salah sasaran tadi Nah, kalau tertutup adalah memberikan subsidi pada target Orang-orang miskin tadi gitu ya Nah, data Sebetulnya bisa juga digunakan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Yang itu sudah diverifikasi by address, by name Dan sudah digunakan juga untuk pembagian PLT misalnya Nah, saya kira Pertamina gunakan data itu saja Untuk memberikan subsidi Menjual gas 3 kilo tadi dengan harga subsidi Itu barangkali akan mengatasi masalah kelangkaan Karena tidak semua orang bisa membeli gas 3 kilo gitu Saya beberapa kali bisa melihat juga di rumah makan besar Itu pakai 3 kilo dengan stok yang sangat besar Nah, ini kan menyebabkan demand yang meningkat Supply tetap, maka langkah dan harga naik gitu Oke, baik Baik Mas Fahmi, nanti kami sambung lagi ya Diskusi atau perbincangannya pagi hari ini Termasuk nanti juga ada laporan langsung dari rekan kami dari Deli Serdang Tapi kami harus jeda terlebih dahulu Apa kabar Indonesia pagi akan kembali sesaat lagi Ya, pemirsa Anda masih di Apakab Indonesia pagi Sebelum kita lanjutkan diskusi bersama dengan Mas Fahmi Kita coba kan cek lagi Mas Tadi di Banyuwangi bagaimana kondisinya pagi hari ini Terkait dengan ketersediaan gas LPG 3 kilo gram di Deli Serdang Sudah ada rekan kami Ahmad Sukri di sana Sukri, apakah masih langkah gas LPG 3 kilo gram di sana? Baik, terima kasih Maria dan selamat pagi Pemirsa Tisiwan Benar sekali saat ini saya sedang berada di Pangkalan Gas Jalan Pendidikan Pesambatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang Sama seperti sekemarin dan beberapa waktu lainnya Di Pangkalan Gas ini sendiri Jadi jadwal masuk gas dari agen Masih belum diketahui untuk hari ini Dan bagaimana detailnya serta penjelasannya Saya akan langsung mengobrol dengan Pak Sugianto Selaku pemilik Pangkalan Begitu Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak bisa dibuaskan Pak Bagaimana ini untuk hari ini Jadwal masuk seperti apa? Hari ini biasanya jadwal kan jam 9 atau jam 2 Jadi Karena ini pagi ya belum masuk Jadi ya nantilah kita tunggu sampai jam 2 Untuk masuknya itu pasti datang Pak atau bagaimana? Pasti datang Untuk Bapak sendiri ditargetkan berapa Pak? Di Bapak gitu Tadi itu bulan itu Kali 8 kali 4 Kadang-kadang minggu Minggu yang merah itu gak dimasukkan Itu lah kendalanya Kadang-kadang hari merah itu Masuk gak digantikan sama mereka Jadi itu menjadi salah satu penyebab Stoknya kita juga ada Jadi untuk Bapak menciusatinya seperti apa Pak? Nah kita Ada kita jual gak ada kita pemiruan Orang itu nyari pangkalan lain lah Untuk harga sendiri Pak disini seperti apa Pak? Harga stok 16 Pangkalan Sekarang kalau datang kemarin kita harganya 16 Untuk stok sendiri berarti bagaimana nih Pak? Untuk seminggu belakang maupun seminggu Ya harapan kita ya itulah Hari merah itu tetap dimasukkan Atau digantikan Untuk agen itu ya Pak Oke Makasih ya Pak Baik Maria Seperti itu Gambaran yang terjadi di lapangan saat ini Dimana Para pangkalan Pemilik pangkalan itu Mengeluhkan dengan Tidak digantinya Stok Gas yang harusnya masuk Di hari libur Ataupun tanggal merah Begitu Maria Oke Baik terima kasih ya Pak Sukit Ladi melaporkan langsung dari Deli Serdang Bakal berbincang juga dengan warga Memang hingga saat ini Masuk cukup langkah Harganya pun juga naik Oke kita lanjut lagi Berbincang dengan Mas Fahmi Mas Fahmi Kalau soal Tadi sudah dijelaskan gitu Distribusi terbuka Dan juga tertutup Dan pengawasan tentunya Tapi soal Subsidinya bagaimana Mas Fahmi Apakah Data yang ada saat ini Subsidinya perlu Diperlakukan dengan kebijakan khusus Ya tadi Berdasarkan pantauan TV One Saya kira Menggambarkan bahwa Kelangkaan Basis IPC 3G itu Terjadi di mana-mana Dan ini Memaksa orang miskin Antri Dan Ini menimbulkan Kerawanan sosial Maka harus Segera diatasi Nah Kembali tadi Dengan distribusi tertutup Ini kan Sesungguhnya Kan pembatasan Dalam pembelian IPC 3G tadi Hanya pada orang yang berhak Tapi betul sekali Mas Bayu Bahwa untuk itu Dibutuhkan data yang Valid gitu ya Dan Selalu Diperbaharui tadi Nah tadi saya katakan Data Valid tadi Itu sudah ada Dimiliki oleh Kemencerian sosial Pertamina Sebenarnya tidak perlu lagi Bersusah payah Untuk mendata Menggunakan Pertamina Misalnya Ini sangat tidak efektif Karena orang miskin Tidak punya akses Untuk mempertamina Kemudian Pembelian akan menggunakan KTP dan KK KTP dan KK itu Tidak menunjukkan Apapun Apakah Dia miskin Kaya Berat atau tidak Nah maka Saya kira Gunakan saja Data dari Kementerian sosial Kemudian Mekanisme Bisa juga Yang berhak Tadi Itu dikasih Kartu Yang ada Barcode nya Nah Di setiap penjualan Kasih LPG Tiga kilo Tadi Itu dia tinggal Sekandan Misalnya Sebelum Empat Kalim Yang tidak punya Kartu Tadi Yang bukan Orang miskin Maka Tidak bisa Membeli Itu bentuk Pembatasannya Tadi Kalau seperti Sekarang Meskipun Ditabung Itu kan Tiga kilo Disebutkan Untuk orang miskin Tapi Konsumen Itu kan Rasional Kalau bisa Membeli Dengan harga Murah Kenapa Harus yang Mahal Itu Mas Bayu Maria Jadi memang Alasannya Tidak Tempat Sesara Jadi Paling tidak Salah satu Solusi Tadi Sampaikan Mas Sohmi Adalah Distribusinya Dari Terbuka Menjadi Tertutup Terima kasih Banyak Mas Solusi Dan Pencerahan Yang Disampaikan Assalamualaikum Oke Ini Jadi Akhir Jumpa Kita Di Ya